Penyembatan selempang secara simbolik Bapak Asuh dan Ibu Asuh kepada Dandim 1006 Banjar, Letkol Infanteri Imam Muhtarom dan Istri, serta Kapolres Banjar. AKBP Doni Hadi beserta Istri dilakukan Bupati Banjar Sedim Wancur dan Istri dalam acara pengukuhan orang tua Asuh anak stunting di Maligai Sultan Adam, Martapurah. Dandim 1006 Banjar dan Kapolres Banjar bersama Sekda Banjar Mohamad Hilman serta semua kepala SKPD di Kabupaten Banjar, termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mengambil peranan untuk berpartisipasi dalam menekan angka stunting di Kabupaten Banjar dengan menjadi orang tua Asuh bagi anak stunting sehingga anak Asuhnya bisa tumbuh sehat karena mendapatkan Asuh Pangizi yang memadai. Menurut Bupati Banjar Sedim Wancur, kendati tidak mempercayai sepenuhnya angka anak stunting di wilayahnya, namun menjadi kewajibannya memberikan layanan ke masyarakat. Dan berterima kasih atas partisipasi dari Dandim dan Kapolres membantu meringankan beban pemerintah Kabupaten Banjar. Ini adalah guna pengapatan di Kabupaten Banjar, tentu ini merupakan agenda, mengapa koras dari TNI, mengalami pemerintah, terus yang berpada Dandim, dan pemerintah yang lebih baik. Bapak Asuh ini bisa dikutuhkan, tentu dari jajaran Kodir Matapura, dan juga Kapolres Banjar bisa membantu, walaupun memang sebelumnya dalam tim perjabatan penurunan stunting sudah dilakukan dengan kebersamaan. Tentu kolaborasi dan sinergitas ini menambah semangat, gerakan penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Dandim 1006 Banjar Letkol Infantri Imam Muhtarom, disamping menjadi orang tua Asuh, akan mengarahkan jajarannya untuk mengajak kembali masyarakat menanam sayur-mayur dan tanaman obat, sehingga mengurangi beban belanja. Tujuannya adalah membantu pemerintah daerah dalam penanganan stunting, agar lebih cepat, lebih tertata, kemudian tepat sasaran. Sehingga generasi penurut kita akan mampu untuk membangun bangsa ini lebih baik daripada kita. program kita, utamanya sih untuk menangani stunting ini adalah ketahanan pangan. Jadi kita menstimulus masyarakat untuk lebih membesarkan ketahanan pangan seperti sayuran itu tidak perlu ke pasar kalau dia menanam sendiri. Jadi kita stimulus masyarakat untuk menanam sayur di depan rumahnya, kemudian obat-obatan jahri semuanya itu ditanam di depan rumah. Sehingga untuk keperluan sehari-hari tidak perlu ke pasar. Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial dan P3AKB gencar menggiatkan menekan angka stunting yang ditargetkan pemerintah pusat pada angka 14% di tahun 2024. Terisi Tompul, Duta TV, Wartapura.